Halo, jumpa lagi di Rema Kitchen. Di video ini aku mau bikin pecel lele khas Lamongan, Jawa Timur. Lengkap dengan sambalnya, biasanya disajikan dengan nasi putih hangat atau nasi uduk. Untuk tau cara bikinnya, tonton terus ya sampai selesai. Pertama, siapkan 1 kg ikan lele, kemudian bersihkan dan cuci bersih. Untuk bumbunya, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar, 5 butir kemiri, 1,5 sendok teh garam atau sesuai dengan selera. Kemudian haluskan bumbunya. Kalau mau di blender juga bisa ya. Uleg bumbunya sampai halus. Sampai seperti ini ya, ini udah halus. Kemudian campurkan bumbu halusnya dengan ikan lele. Lalu tambahkan sedikit air. Aduk-aduk sampai ikan dan bumbu tercampur rata. Ini udah tercampur rata ya. Kemudian diamkan kurang lebih 1 jam agar bumbunya meresap. Kemudian kita bikin sambalnya dulu. Siapkan 6 buah tomat merah atau sekitar 300 gram. 10 buah cabai rawit untuk cabai sesuai selera ya, tapi biasanya sambal lamongan tidak terlalu pedas. 12 siung bawang merah, 5 butir kemiri, 1 sendok teh garam atau sesuai dengan selera. 1 keping gula merah, ini kira-kira 30 gram atau sesuai dengan selera. 1 keping terasi bakar. Setengah sendok teh penyedap rasa, kalau nggak suka, nggak pakai nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau dipecel lele abang-abang pakai ya. Potong semua bahan sambal sebelum digoreng. Siapkan wajan, tuang minyak goreng secukupnya untuk menggoreng bahan sambal. Setelah minyaknya panas, pertama kita goreng kemiri. Kita goreng kemirinya sampai kecoklatan ya, biar nggak bau mentah. Kita goreng sampai seperti ini, ini udah berwarna kecoklatan, kemudian angkat. Lalu kita goreng bawang merah dan cabai. goreng sampai layu dan berwarna sedikit kecoklatan. Sampai seperti ini ya, ini udah cukup. Kemudian angkat. Terakhir kita goreng tomatnya. goreng sampai tomatnya matang. Sampai seperti ini ya, ini udah cukup. Kemudian angkat tomat dengan minyaknya. Kemudian kita ulek kemiri, cabai, dan bawang merah yang sudah digoreng. Masukkan gula, garam, dan terasi. Ulek sampai halus. Ini udah halus ya. Kemudian masukkan tomatnya. Ulek kembali sampai tomatnya halus. Lalu tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa atau sesuai selera. Kemudian ulek kembali sampai semua bahan tercampur rata. Ini udah halus ya, dan semua bahan tercampur rata. Kemudian jangan lupa koreksi rasanya. Ini sambalnya udah jadi ya. Lalu sisihkan. Kemudian kita goreng lelenya. Siapkan wajan. Tuang minyak secukupnya. Kita tunggu minyaknya panas. Kemudian masukkan lelenya. Goreng sampai permukaan bawahnya kering. Jangan dibolak-balik ya, biar ikannya nggak hancur. Setelah permukaan bawahnya kering, lalu dibalik. Goreng sampai permukaan bawahnya kering juga. Ini udah kering. Seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya. Lele siap disajikan dengan sambal dan nasi putih hangat atau nasi uduh. Bisa ditambahkan lalap sesuai selera. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.